Begitu kasus ini diajukan SPDP-nya oleh penyidik kekejaksaan, kami langsung melakukan koordinasi. Baik dengan Jaksa Agung maupun Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, karena pada waktu itu kuat dugaan karena jejaring FS itu luar biasa menurut anggapan masyarakat, sehingga sangat diperlukan pengawasan yang ketat. Dari hasil koordinasi itu, maka satu, seluruh sarana komunikasi dari tim Jaksa Penuntut Umum itu dilakukan penyadapan. Kemudian mereka diawasi secara ketat, gerak-geriknya, segala kegiatan aktivitasnya. Bahkan pada waktu itu komisi juga mengusulkan, Kalau sekiranya ada strategi atau rencana emergensi, maka tim JPU itu ditempatkan dalam rumah aman, dalam tanda petik. Tetapi karena bisa dikontrol dan diawasi, maka tidak diperlukan rumah aman, namun pengawasan melalui penyadapan sarana komunikasi dan pemantauan aktivitasnya dilakukan.